Oke, sudah jelas suaranya. Jelas, Alhamdulillah. Insya Allah, nanti kita akan dengar cerita dari Teh Kustakarai, petani di tengah pandemi. Perempuan luar biasa, masih muda juga. Dan insya Allah, nanti kita akan mendengar banyak ya. Alhamdulillah juga, Teh Raih sudah ada di sini. Assalamualaikum, Teh Raih. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Teh. Teh, Teh, videonya bisa dinyalain? Boleh, boleh. Bentar ya. Ya. Siapa ya di sini ada? Sudah? Oh, ada. Ya, makasih buat Teh Dinar, sudah mempersilahkan saya juga. Terputus, Teh. Ini gelap ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Saya minta maaf sebelumnya, karena kondisinya ini lagi di kebun juga, dan hijan juga. Terus kalau di dalam gelap banget, jadinya pindah ke daerah greenhouse juga menarik. Biar isi saya dulu. Luar biasa ya, masih di tempat ya, Teh ya? Itu tuh lagi-lagi sibuk apa, Teh, di greenhouse? Biasa sih pembibitan kalau di greenhouse itu buat, ya, persenayan gitu tanaman. Sebelumnya kita di pindah tangan ke lapangan. Nah, ya teman-teman, sebelum masuk ke materi nanti dari Terai, kita tanya-tanya dulu ya. Jadi Terai ini sibuk mendirikan, produktif ya, mendirikan sebuah kebun malika. Apa itu, Teh? Kebun malika? Ceritain dong, Teh. Kebun malika ini sebenarnya rintisan edukasi pertanian organik. Kita lagi bikin riset tentang bertanian secara organik, secara alami. Dan harapannya sih bukan hanya sekedar produk yang kita produksi. Langsungnya apa ya? Secara organik juga. Tapi kita juga bakal mengedukasi para petani supaya mau beralih dan berpindah ke pertanian organik. Dan kita sebenarnya masih baru sih. Makanya pas lihat di posternya, gue sampai di gelang soko. Juga, padahal nggak terlalu ini juga sih. Karena saya juga masih baru sih jadi petani. Tapi emang dari dulu ada pengen untuk jadi petani. Tapi ya sama-sama segera juga. Tapi mulai sedikit tahu lah seperti apa sih hidupan yang jadi petani. Saya juga pernah lihat tulisan Teteh Muslimah Farmer. Cukup menantang juga di era yang seperti ini ya. Muslimah turun lagi jadi farmer. Teteh kalau boleh tahu kebun Malika ini sejak kapan sih, Teteh? Kalau kebun Malika ini ada dari April 2019. Jadi satu kebunan kita. Tapi untuk proses berkebunnya sendiri kita baru mulai di bulan November. Maka yang bersenara yang berkenaan. Karena waktu itu kan kita Alhamdulillah dikasih kepercayaan gitu. Buat mengelola lahan yang udah lama nggak produktif gitu. Dari sebuah institusi pendidikan. Lalu tantangannya adalah gimana berkebun itu kan otomatis ada biaya operasional yang harus dikeluarkan gitu. Dan kita akhirnya ikutan program dari Kementerian Pertanian namanya Penumbuhan Berusaha Muda Pertanian. Dan ikut dan melolos juga. Alhamdulillah didanain dari kementerian. Akhirnya bisa berjalan sampai sekarang. Jadi kebun Malika. Alhamdulillah didanain. Kalau Teteh sendiri, Teh, apa sih inspirasi ini yang melatar belakangi berdirinya kebun Malika? Sebenarnya inspirasi itu ini sih selatu kebahagiaan aja gitu. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita makan itu terjamin gitu. Mulai dari proses nanemnya sampai ke dimakan. Kan kita tahu kalau misalkan orang muslim atau orang mu'min itu kan diwajibkan untuk makan makanan yang kalalan atau imban gitu ya. Nah, saya melihat suatu masalah di sini. Ya, bertani yang penting menghasilkan produk pertanian gitu. Akhirnya kayak macam sukel atau bertegang teguh gitu. Gimana caranya supaya produk pertanian yang kita kenal saat ini mungkin yang banyak di pasaran itu kan baik mengandung residu kesisida ya. Dan itu bahaya banget gitu buat kesehatan yang mengkonsumsi gitu. Gitu, Teh. Jadi memang menjamin ya apa yang kita makan itu halalan atau imban. Dan selamat ya, Teh ya. Selamat di dunia. Selamat ya, Hirat. Agar menjaminin. Baik. Teman-teman, kita sapa lagi untuk yang baru gabung. Selamat datang. Dan diinformasikan juga kalau misalnya Akhla Tomadon ini sedang membuka donasi. Donasi untuk negeri ini pembuatan masal FENI. Ventilator Portable Karyanak Bangsa. Untuk teman-teman yang mau berdonasi, silakan ke Bang Syariah Mandiri. Ini nomor rekeningnya ya. Dan dikasih kode unik 020. Jangan lupa. Langsung aja, Teh, Raih ya. Siap, Insya Allah. Mik-nya paling, Teh, di dekatkan lagi. Nah, iya. Oke. Saya matiin video, boleh ya? Oke, boleh. Silakan, Teh. Ini, Teh, Raih. Dipersilahkan ya, Teh, untuk materinya. Oke. Kalau PPT-nya udah ada? Udah, udah ada, Teh. Udah siap. Ini, yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini tanggal 17 Ramadan juga. Alhamdulillah, dikasih kesempatan dan kepercayaan dari Allah, lewat perantara teman-teman dari Ahlan Ramadan, buat ngisi di acara Ngabugurit mungkin ya. 17 Ramadan sendiri kan kita tahu bahwa peringatan Zulul Quran gitu, diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nah, untuk tema ini kan kita dianggap, saya dimintain untuk bicara tentang petani di tengah pandemi gitu. Saya mau cerita dulu sih di saat pandemi ini, saya ingin liatin bahwa hal yang paling urgent di dalam hidup kita itu adalah makanan gitu. Jadi, teman-teman bisa bayangin kalau misalkan kemarin ketika keputusan COVID-19, semua akses jalur perdagangan, bahkan piat transportasi itu yang biasanya jelir modik proses distribusi gitu, dari makanan sendiri itu terhenti gitu. Mau tidak mau memberdayakan yang lokal gitu. Makanya ada imbauan pada setiap rumah gitu untuk memberdayakan bertani dari rumah atau grow your own food gitu. Mulai nanam-nanam kayak sayuran seperti itu. Kita mulai aja ya. Yang pertama, No Farmer, No Food, No Eat Today. Ya, kita tahu bahwa ya sejauh ini makanan yang kita terima itu pernah nggak sih berpikir gitu setelah melalui beberapa perjalanan gitu sampai akhirnya ada di atas meja kita dan dinikmati. Bahkan tidak kesulitan mungkin ya. Kebanyakan orang, Alhamdulillah, masih bisa menikmati gitu sajian dengan tentang berdapangan di tenang pandemi. Oh, sorry. Bisa dinyalakan, Teh, Giner, videonya. Oh, iya. Bentar, Teh. Ini ada tampil ya videonya. Bisa dilihat. Dinyalain. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. 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 pensiunan yang bilang gitu, saya mah yang punya uang aja gitu, biar yang anak-anak muda aja yang melakukan gitu. Saya idenya tuh banyak gitu, cuman karena keterbatasan tenaga gitu, dan banyak hal-hal yang lain. Dan anak muda tuh setahu saya tuh, senang mencoba hal-hal yang baru, dan gak takut gagal gitu lah. Kalau gagal, yaudah, coba lagi gitu. Jadi ya, menghabiskan jatah gagal di usia muda gitu. Dan yang terpenting adalah, ingin menjadi bagian dari solusi. Ya, ini juga program pemerintah sendiri dari Kementerian Pertanian gitu, mempercepat perbanyakan SDM buat regenerasi petani dengan cara atau kerjasama dari setiap kampus-kampus yang lulusan pertanian gitu, untuk beneran langsung jadi job creator atau beneran terjun jadi petani gitu. Ya, negara aja sebenarnya udah dukung penuh gitu. Tinggal balik lagi ke diri kitanya gitu. Kamu menemuin suatu masalah apa sih dalam, misalnya dalam pertanian gitu. Ketika, ya ini kan udah masuk ranah bisnis, otomatis ketika harus pandai baca peluang juga gitu. Jangan sampai kayak petani yang selama ini, imajenya sih yang selalu buruk gitu. Yang selalu imajenya berupa dalam artian kayak ya puma, dekil, bawa, 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 bawa campur kotor-kotoran, uangnya sedikit, miskin pula gitu. Ya, kalau misalkan bisa merubah imajenya seperti itu ya kenapa enggak gitu. Bahkan yang saya lihat sendiri kayak gaya produksi pertanian tuh tinggi banget gitu. Makanya kenapa berpindah ke organik? Organik itu simpel gitu. organik itu memanfaatkan sesuatu yang ada di alam untuk diracik, misalkan ketika pemerintah memberikan pupuk subsidi berupa NPK gitu langkanya di pasaran atau di toko pertandingan gitu tapi alam menyediakan semuanya dan itu gratis gitu tinggal kitanya mau melakukan apa enggak gitu berilmu apa ya keinginan untuk belajar gitu dan gak mau gagal dan intinya sih ada ini ada kumpulan petani gitu dan yang bikin kuat itu petani gak bisa sendirian mereka beneran harus berjamaah gitu berjamaah disini yalah kemarin saya kan dapet kabar dari dosen saya sendiri gitu bahwa produk pertandingan itu karena kondisi pandemi seperti ini yang biasanya supply ke restoran terus akhirnya numpuk di gudang gitu saya dimintain tolong untuk menjualkan gitu terus ya supaya langsung intinya supaya produknya itu tidak mubazir atau terbuang begitu saja dan petani bisa melanjutkan produksi tanaman lagi gitu dan ternyata ya itu tuh atas dasar semuanya tuh dapet kabar juga dari petani lain gitu temen saya yang laporan sih kalau di kampus saya kan gulangnya akan ucu gitu di kitama petaninya juga udah pada ini solid lah dalam artian kayak gak perlu nunggu bantuan pemerintah tapi siapa yang kena dampak covid gitu langsung dibantu gitu iya saling tolong-menolong gitu satu sama lain gitu jadi kayak ya kalau misalkan mau jadi petani juga ya jangan sendirian gitu harus harus berelasi dan pandai bersosialisasi bukan kayak yang paling kuat itu bikin kelompok taninya karena kalau misalkan suatu saat permintaan banyak itu tuh ketika sendirian gak dapat gak bisa memenuhi itu ya sayang gitu market gak bisa kita gak bisa supply gitu tapi kalau misalkan barengan diatur dengan segala managerialnya sendiri sendiri bisa bisa terpenuhi juga gitu next selanjutnya nah ini yang tadi ya ingin jadi bagian dari solusi karena saya khawatir sama kesehatan ya dari pengalaman pribadi juga dulu saya sempat ngajar anak SMP kelas 3 kebetulan dia ikut susulan UN dan saya nemenin dia buat ngerjain soal UN juga ternyata dia sakit ini sakit osteosarkoma pangker apa ya saya lupa ya saya cuman liatin dia dari kasur sakita gitu terus saya perhatiin juga ibunya iya teh katanya gak boleh makanan yang sembarangan harus serba dikukus gitu ya apa harus jadi sakit dulu gitu baru merhatiin segala makanan yang baik-baik enggak kan makannya kayak wah ini saya harus ingin jadi bagian dari solusi juga gitu sebenarnya ngajak teman-teman yang lain juga gitu dan suatu saat insya Allah sih sedang ada di niatan untuk program edukasinya sendiri kayak bikin literasinya gitu supaya menganggap bahwa bertani organik itu enggak ribet gitu bertani organik itu mudah gitu iya ya persiapan ya oke next ya bentar jadi memang untuk kesehatan sendiri harusnya kita udah ini ya udah wanti-wanti dari sebelumnya enggak harus nunggu sakit ya teh ya iya betul jadi ya selama kita masih sehat kalau misalkan teman-teman ada keinginan suka sama bertani menanam lah ibaratnya kan karena kan disuruhnya menanam ya kalau misalnya menumbuhkan itu hak kuasanya Allah kita tugasnya hanya menanam maka ya menanam lah gitu hasil urusannya Allah ini ada hadis yang tadi saya pernah bilang yang menanam ini adalah sedekah selanjutnya teh tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya ya apalagi yang mau diragukan gitu ketika segala hal yang kamu mulai menanam eh tau-tau pas lagi tumbuh kecil itu yah dimakan ulat kayak hopeless gitu menyerah terus gak mau nanam lagi padahal itu tuh udah masuk nilai sedekah gitu ya udah tanam lagi gitu bahkan waktu pas kebetulan di kebun pernah sih ada pegawai yang petani konvensional pas udah tanaman tumbuh itu semua bapaknya bilang kayak gini neng diobat ya takut gagal nanti hasilnya terus saya ketuhkan gak usah pak ngapain ngapain diobatin gitu tanpa tau itu tuh ngeracunin orang gitu pesticida tuh gak baik gitu buat kesehatan tubuh gitu kalau dalam akumulasi banyak akhirnya kayak mungkin belum satu jalan satu visi-misi gitu sama beliau jadi akhirnya kayak yaudah nurut-nurut gue aja yang penting ngikutin apa yang saya mau gitu jadi disitu tuh kayak ayolah ayo kita nyik nanam gitu sedekah loh bayang misalkan yang ditanam dari biji pohon mangga aja dari biji aja kita beli mangga dari pasar atau dari supermarket gitu terus bijinya yang kita tanam eh dia tumbuh jadi tunas terus pas udah jadi tunas atau jadi bibit itu tanam di pinggir jalan atau enggak misalkan kalau ada di komplek perumahan ada jalan ya tanah sedikit gitu tanam kalau tau berapa lima tahun kemudian kan dia udah berbuah berbuahnya tuh bayang makan gitu bukan cuman hewan tapi ya manusia juga yang kebagian juga gitu Masya Allah Masya Allah jadi benar-benar menganam ada sedekah ya yang gak kepikiran gitu ini ada ada satu bahasan sih saya ingin ngasih tau jika kapan teman-teman tau kalau misalkan istilah nama petani ini adalah singkatan dan ini Pak Sukarma sendiri yang bilang di tahun 1953 petani itu singkatan dari penyangga atau tanah negara Indonesia penyangga bayangin penyangga berarti penting banget kan kalau penyangga itu ya kalau gak ada petani sebuah negara wah dia mudah banget di apa dirubuhkan iya mudah dirubuhkan kayak gak berdaya gitu loh gak gak mandiri lah ibaratnya tidak mandiri penyangga jadi ya salah satu ciri bukan ciri apa ya kalau mau lihat suatu negara dia berhasil berdaulat dia pertama kali yang dilihat adalah produksi pangannya gitu karena itu yang paling penting gitu sebenarnya ada pertanyaan lucu sebenarnya kita kayak misalkan bekerja intinya apa sih yang utama itu nyari makan kan kalau udah makan udah terpenuhi yang lain kalau seandainya semua orang kayak berpikir dunia ini gak semuanya tentang uang loh bahkan ketika kamu punya benih dan tanah itu suatu harta yang berharga bahkan menurut saya itu harta yang berharga itu adalah tanah gitu tanah yang subur meskipun kamu gak punya uang makanya petani-petani di desa itu mereka memang gak punya uang banyak tapi mereka makanan banyak tersedia terus apakah mereka bingung itu enggak tapi mereka berdaulat cuman sekarang itu kayak di apa ya mindset orang-orang itu di diputar balik kali ya mungkin karena kita masih menganut kapitalisme kali ya jadi segala sesuatu harus berupa material uang gitu padahal hal yang paling mudah gitu kayak tanaman produksi tanaman untuk sendiri gitu buat ketahanan pangan di rumah itu penting banget selain itu juga ya mandiri ya gak bergantung bahkan dalam artian bergantung ini sebagai seorang muslim ya ya bergantung ini hanya cukup sama Allah gitu dan salah satu yang dikatakan dari makanan juga gitu makanan kalau misalkan dia mandiri mulai nanam sendiri ya dia nanam aja usaha sendiri terus tahu-tahu kan nanti Allah yang menumbuhkan yang berhasil dari Allah juga gitu jadi ya mulailah dari menanam gitu supaya menguktikan bahwa kadar tawakalnya juga bisa terus menguji kesabaran juga kalau ngurus tanaman gitu iya ya jadi kalau bertanam itu kayaknya pelajaran tauhid juga ya bahwa hasil itu urusan Allah banget next eh boleh mantap nah ini Jokowi juga pada tahun 2017 bilang tanpa ketersediaan logistik yang mencukupi negara ini akan mudah dikalahkan akan mudah ditundukan karena ke depan menurut saya bukan lagi politik yang akan menjadi panglima mungkin bukan hukum lagi yang menjadi panglima tetapi pangan yang bisa menjadi panglima siapa yang memiliki pangan dia yang mengendalikan ini korelasi dengan sejarah Islam sendiri teman-teman tau kan kayak dulu Kota Makkah terkenal dengan penduduknya adalah pedagang lalu Rasulullah dijerahkan ke Madinah mayoritas profesi penduduk Madinah itu sebagai apa ya ada yang bisa jawab mayoritas penduduk Madinah berprofesi sebagai apa coba teman-teman pedagang katanya Madinah itu Mekah kalau Mekah pedagang kalau Madinah nah iya dari Evi Apuliani petani ya bener petani makanya Rasulullah kasih gerah itu ke Madinah ya ya itu jadi kayak terjamin gitu masa lapangan gak mudah terini kan mungkin sama bedahnya sama penduduk Makkah dia kan menjualkan hasil produk petanian kayak Madinah ini suatu hal yang ya Rasulullah aja mencontohkan gitu kalau misalkan mau mandiri itu ya mulai dari pertandingan gitu dari pangan lah pangan yang mandiri gitu dari pangan yang mandiri ya gak bisa jadi panglima dan saya mencerita sedikit sih pengalaman mungkin spiritual atau gimana ya ada banyak hal gitu dalam bertani ini termasuk di dalam ayat Al-Quran saya mengamati dari surat Ibrahim dulu sih waktu pas saya masih kuliah di pertanian juga tapi belum terjun ke bertani tapi udah mulai sedikit tau ada ayat yang menurut saya kayak kok bisa gitu kita bacain aja ya maksudnya bilang ini tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti Tuhan yang baik akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit Tuhan itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin drop-nya Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti Tuhan yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permakan bumi tidak dapat tetapi tidak dapat tegak sedikit pun ini yang bikin saya merenung sih kok bisa gitu kalimat yang baik tuh di sampai sama Allah tuh dikasih perumpamaan sebagai pohon yang baik terus saya ingat lagi gitu kayak oh fisiologinya tumbuhan secara umum seperti apa gitu pertama pohon ya kita balik lagi ke biji deh biji yang pas awal itu dia kan biji terus pertama dia tumbuh itu apa yang keluar muncul pertama gitu sebuah kehidupan itu akan maksudnya dia tumbuh di kategorikan tumbuh ketika apa dari berkecamba iya dari biji berkecamba nah dari berkecamba itu apa yang pertama duluan tumbuh akarnya tunasnya iya akarnya duluan atau kita sebut radix kalau bahasa biologinya nah akar ini hal yang membuat apa ya akarnya duluan loh yang tumbuh baru tunas kenapa sih harus akarnya duluan dia butuh tempat bijakan akar ini kayak mengibaratkan suatu hal yang kalau buat seorang muslim ini saya ingat dari kata akidah gitu akidah itu arti katanya akoda dan itu artinya juga akar gitu sama jadi ya akidah seorang muslim ini bagaikan akar gitu akar pada tanaman gitu ketika tanaman ini misalkan akarnya hancur ini bahkan tubuh juga gitu tapi ketika meskipun ada bagian mungkin ranting atau daunnya yang rusak gitu tapi akarnya tetap teguh ya suatu saat akan tumbuh kehidupan baru lagi gitu makanya mungkin saya ingat lagi dengan kalimat ini perhentaman kalimat yang baik ini saya ingatin lagi kayak oh ini rukun islam yang pertama deh nampaknya dan ternyata emang benar gitu seorang muslim mentadaburi mungkin dari fenomen alam fenomen alam sunatullah juga gitu dari berpikir gitu oh seorang muslim yang baik itu dia harus punya akidah yang kokoh gitu suatu saat tuh nanti akarnya itu teguh dan cabangnya menjelang ke langit pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim pada pohon setiap musim ya dengan izin kalau dari pohon ini pasti akan diharapkan menghasilkan buah yang bisa dimakan nah buah ini tuh hasil dari amal namanya jadi dibatkan sebagai amalan seorang muslim gitu yang memiliki akidah yang kuat tuh ya dengan si izin itu dia akan beramal gitu dan Allah membuat perumpahan-perumpahan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat gitu nah setelah ini dari pohonnya sendiri kan tadi dibilang akar-akar yang kuat nah ada ayat lain lagi yang bikin saya sendiri kayak ya Allah kenapa sih kayak saya bertani nih tapi bukan sembarang ibadatnya yaudah bertani aja gitu ada banyak hal pesan-pesan termasuknya dari Al-Quran sendiri gitu banyak menyebutkan perumpamaan dari tanaman gitu yang ada di dalam dunia pertanian selanjutnya nah ini tadi kan pertama kali keluar apa yang berkecamba itu akar ya selalu tunas saya bacain ya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sama mereka kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya tanda-tanda tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud demikianlah sifat-sifat mereka dalam taurat dan sifat-sifat mereka dalam injil yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besar dan tegak kurus di atas pokoknya tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah tidak menjangkakan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mu'min Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar luar biasa ini kan ada masa tuh kita pas awal-awal di kebun ini nanamkan dari bibit kita nyebutnya bibit kalau tanaman yang masih kecil gitu ditanam di tanah tiba-tiba dia udah tumbuh semua kan wah beneran kalau dia tumbuh subur itu rasa apa ya kayak setiap petani pasti ada rasa oh ini loh hasil gue gitu ibaratnya oh saya berhasil ya bener gitu itu menyenangkan hati penanam-penanamnya itu seperti itu dia berhasil tumbuh tumbuh dengan baik tumbuh dengan subur gitu jadi mengeluarkan tunas tunas itu menjadikan tanamannya itu kuat lalu menjadi besar lah dia dan tegak lurus di atas pokonya bahkan setelah dan ini juga ada apa ada imbauan juga dari Allah setelah hal-hal yang ya pasti imbang ya ada yang berupa reward ada punishment juga gitu dari surat alfat ini saya merangkat lagi ke surat surat al-qaf di ayat 33 sampai coba teh di next oh ini al-arof dulu tadi kan dari dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan si izin Allah dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur mungkin tadi saya lihat ada di ini ya di apa di komen teh saya punya lahan mau digarap nih apa sih hal yang pertama harus dilakukan ketika saya punya tanah pertama itu adalah kamu cek tanahnya udah masuk indikator subur apa belum jadi jangan dulu mikir menanam apa tapi tanahnya dulu apakah tanahnya saya nggak ada tanah tanah-tanah yang tidak subur tapi semua tanah itu baik cuman tadi kan Allah bilang gitu ketika tanahnya ketika tanahnya subur gitu maka tanamannya kalau tanahnya yang baik gitu maka tanaman-tanamannya itu tumbuh subur dengan si izin Allah gitu dan kalau tanah yang nggak subur ya tanam-tanamannya yang merana dan ini indikator juga ketika saya lihat kan pas tanah bertanah organik ini yang paling utama adalah mengoptimalkan tanah ini sehat gitu dia dia nggak terkontaminasi dengan pupuk kimia atau sintetis juga jadi akhirnya menaturalisasi ibaratnya itu apa ya ya itulah membuat semuanya itu secara alami jadi kita nambahin bahan-bahan organik kompos juga gitu bahkan menambahkan kehidupan di dalamnya ketika pas awal kita garap terus treatmentnya adalah pupuk dasarnya kita menggunakan permikompos atau pupuk bekas cacing ini kotoran sapi yang udah diurai oleh cacing gitu dan sana masih ada hidup cacing-cacing yang juga gitu jadi pas nanam ya sekalian nanam cacingnya juga gitu cacing itu kan bagus buat tanah gitu di dalam tanah dia bikin tonggarongga nah tanah yang subur itu bagus yang berongga atau gembur supaya sirkulasi udara air ya bisa masuk gitu karena tanaman juga tumbuh ya mereka juga tumbuh ya jangan anggap kayak oh tanaman dia cuma yaudah gitu aja mereka juga hidup kita nggak pernah ngerti cara hidupnya seperti aku tapi mereka juga bertasti gitu bertasti yang kita sendiri nggak nggak tahu caranya ya mereka tunduk patuh gitu kayak tadi dengan seizin robnya tapi dengan cara ya tanahnya baik dulu gitu dan dan tadi kan sempat dibahas bahwa oh tanaman yang tumbuh subur itu menyenangkan hati penanam penanamnya gitu tapi Allah sendiri yang bilang bahwa di surat Al-Qaf ayat 33 sampai 40 40 berapa saya lupa disitu ada kisah kisah dua orang yang pemilik kebun ini juga apa ya saya juga baca dan dengernya kayak ngeri ngeri juga dan takut gitu jadi dikisahkan gitu ini seorang seorang pekebun ini bilang seperti ini sebentar saya bacain dulu luar biasa ya kak Rai jadi ini tuh fitnah namanya disebutnya fitnah kekayaan fitnah ini yang menimpa pemilik kebun yang tertipu oleh kekayaannya sehingga menyeretnya pada kuku terhadap hari akhir saya coba bacain ya ayatnya di Quran surat Al-Qaf ayat 30 kisah dua orang pekebun yang lagi ada musab juga boleh dibuka sambil lihat terjemahannya surat apa teh? surat Al-Qaf Al-Qaf surat ke-18 ayat 30 ayat ayat 30 2 dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang kafir kami beri dia buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan polon-pon kurma dan diantara keduanya kebun itu kami buatkan ladang kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikitpun dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai itu sesuatu hal yang bagi seorang petani ya kayak gak perlu ribet lah ngurusin ngiram-ngiram dengan dialirin sungai aja udah insyaallah gitu memudahkan dan dia memiliki kayaan besar maka dia berkata kepada kawannya jadi seorang pemilik kebun yang kafir ini bilang ke kawannya hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat karena saat itu dia dikaruniai sebuah kebun yang semuanya dimudahkan terus dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir jadi aku kira kebun ini tidak akan dinasah selama-lamanya karena merasa bahwa itu tuh hasil jerifayahnya dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang dan sekiranya aku dikembalikan kepada ropku pasti aku mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini ya kalau misalkan oh saya udah dapet hal yang kebaikan kalau misalkan saya nanti kiamat terus balik ke rop saya bukan dapet hal yang lebih baik lagi kayak nantang aku ya namanya sombong kan terjadi bilang kafir kawannya yang beriman berkata gitu kepadanya sambil bercakap-cakap apakah engkau ingkar kepada rop yang menciptakan engkau dari tanah kemudian dari setelah air mani lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna tapi aku percaya bahwa dia lah Allah dia lah Allah ropku dan aku tidak mempersesukukan ropku dengan sesuatu pun dan mengapa ketika engkau masuk ke kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la kuata ila bila tunggu atas tanda Allah semua ini terwujud tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu jadi ini sebuah adab juga ketika suatu saat nanti teman-teman misalkan masuk ke kebun terus mengagumkan gitu ngeliat tanaman-tanaman yang yang tumbuh subur indah banget lah dilihat terus kalau misalkan dijual tuh udah dikalkulasi wasa saya bakal nuntung besar gitu karena itu jangan lupa itu semua tuh kayak ya ini tuh terjadi atas kelasannya Allah gitu aku ucapkan ketika masuk kebun itu Masya Allah lakwata ilabilah sungguh atas kendak Allah semua ini terwujud maka mudah-mudahan Robku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini dan dia mengirimkan petir dari langit kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin atau airnya menjadi surut ke dalam tanah maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi dan harta kekayaannya dibinasakan mudah bagi Allah ketika seseorang dititipi apa kekayaan yang berlimpah ya kun payakun sama Allah kalau dia sombong kan ujiannya hidup itu di dunia itu mau mau dia miskin mau kaya dua-duanya ujian gak ada yang ini dan harta kekayaannya dibinasakan lalu dia membalak-balikan kedua telapak tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya para-para lalu dia berkata betapa siranya dahulu aku tidak menyakutukan Tuhan ku dengan sesuatu pun dia sendiri mengaku bahwa bisa loh cuman gara-gara berkebun melihat hal itu terus dia kaya mengandalkan dirinya sendiri tuh bisa jadi mengilahkan oh ini semuanya atas berkat saya gitu sebagai selaran petani tapi enggak kata Allah tuh bukan gitu kamu tuh hanya sebagai perantara aja gitu dan petani pun ya sebenarnya perantara yang sama Allah dikasih makanya ketika waktu itu pas awal-awal nanem pindah tanam kan kita dari persemayan ke lahan luas itu sama petani yang udah biasa nanem tuh diajarin gini neng jangan lupa ucap bismillah pas lagi nanem ya semuanya kayak di ajak ngobrol gitu tanaman tuh bismillah kamu kuat ya bisa tumbuh bisa subur gitu jadi dan yang paling menarik lagi kalau misalkan ngobrolin dari pertanian ini adalah tentang biji-biji biji-biji tanaman dari mulai yang terkecil ya enggak bisa ngebayangin sih biji seledri aja yang sangat kecil bisa menghasilkan daunan yang rimbun gitu terus ini juga kebetulan diabadikan di surat lukman ayat ayat 16 surat lukman ayat 16 next ini ada nasihat dari lukman juga pada anaknya ayat 16 ayat 16 ayat 16 sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi misalnya Allah akan mendatangkannya bumbalasinya sesungguhnya Allah maha maha halus lagi maha mengetahui ya kebaikan itu sebesar biji sawi yang kecil sangat kecil itu enggak sama Allah tidak akan pernah disiasiakan kalau kamu kita kan dikaruniai ini ya dikaruniai akal pikiran juga makanya kayak Allah sering ngasih kayak perumpamaan di dalam laporan itu supaya apalah takilun apakah kamu tidak berpikir gitu sebagai proses kayak ayo dong ketika kamu udah menemukan berpikir itu tambahlah iman iman kepadaku gitu jadi semakin percaya gitu jadi ya jangan pernah ragu ketika teman-teman ada apa ya keinginan untuk bertanya atau menanam ya duit aja gitu gak usah terlalu ini lakukan aja gak usah terlalu meskipun mungkin basicnya bukan tanian tapi siapapun bisa nanam saya percaya gitu dengan tadi kayak dari apa intinya kayak tanah yang baiknya dulu terus menciptakan tunas-tunas tanamannya seperti apa gitu dan benihnya itu benihnya sendiri itu yang harus yang bagus gitu benih sendiri ini kayak dibaratin jadi saya sempat waktu itu kan bikin kompos fermi kompos dari cacing sampah-sampah rumah tangga masuk ke terutama sampah buah-buahan biji-biji buah-buahan terus dimasukin ke fermi kompos terus sampah-sampahnya itu kan dicacah dulu terus dimakan sama cacing-cacing terus kita ayak nanti si tanahnya jadi media tanamnya sendiri nah ternyata bijinya itu tunggu ikutan tunggu juga di kompos terus suatu ketika mau ditanam tuh banyak kan eh ini bagus gak buahnya wah gak tau ini kan sampahnya gitu ternyata dari biji pun ya beneran selektif gitu biji ini sendiri kayak mengibaratkan ketika seorang muslim atau mu'min melakukan sesuatu itu dimulai dari niat kan maka tanaman pun sama gitu kalau misalkan bijinya bagus niatnya lurus buat Allah gitu bijinya bagus dia bakalan menghasilkan buah yang bagus tapi kalau misalkan bijinya ah gak tau ah gak jelas gitu bijinya ini dari mana gue gak usah ditanam ini kalau udah udah bagus tuh kayak yakin ini saya tanam nanti amal lagi buahnya bakalan bagus maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun termasuk dari teman-teman ahlan Ramadan sendiri ini yang memfasilitasi kita gitu untuk kontribusi sebuah karya karya anak bangsa gitu pembuatan masal FNI donasi untuk madri saya salut banget sama pembuatnya gitu mas syarif beliau bilang seperti ini lebih baik saya mati memegang lutut dalam berkarya dibandingkan saya berdiam diri ya mungkin petani juga sama juga ya takut covid juga tapi ada banyak hal yang lebih banyak manfaatnya dibandingkan modorotnya kalau misalkan terkena penyakit kan itu takdirnya Allah juga selama memperhatikan yang dianjurkan pemerintah kayak cuci tangan pakai masker hal-hal yang kayak gitu insyaallah sebagai ihtiar juga supaya tidak terlalu lalai dengan virus pandemi yang sedang sedang merebak saat ini begitu teman-teman oh iya bener iya teh ngomong-ngomong soal petani saya jadi ingat kakek saya kakek saya juga petani dan sama kan sedang pandemi ya jadi gak bisa berkunjung juga gak bisa mudik gitu saya Raih terima kasih nih teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Terai silahkan tadi katanya teh kalau misalnya kriteria subur itu apakah harus ada cacingnya kalau kriteria subur sebenarnya cacing ini kan organisme makhluk makhluk alami tanah gitu kalau mau tahu tanah yang subur dia ada cacingnya dia ada hidup di dalamnya kalau pun enggak yang penting itu kualitas tanahnya sendiri itu kayak menyediakan semua makanan untuk tanaman berarti kayak tanah ini menyediakan unsur hara buat tanamannya buat tumbuh kayak kita misalkan kita makan oh dia kita mau vitamin A misalkan dapetnya wortel gitu nah tanaman juga seperti itu misalkan dia buat awal-awal pertumbuhan dia butuh pembentukan kayak daun oh air terus kayak pupuk-pupuk pupuk yang mengandung nitrogen seperti itu baik-baik tapi pada dasarnya memang ada tanah yang subur adanya tanah yang ditakdirkan subur dan adanya tanah yang tidak ditakdirkan subur gitu ya betul tapi kalau pada akhirnya semua tanah itu bisa diolah gitu masih pun dia kurang baik ya intinya baik lagi dengan senatullah nyawa gitu bahkan kayak hutan yang sudah terbakar aja dia tumbuh-tumbuh alami gitu kan tanpa campur tangan manusia loh iya ya iya ya berarti sudah rejeki sudah diturunkan ini teh ada yang nanya nih teh bagi teh raih sendiri apa kesuksesan terbesar bagi petani teh kesuksesan buat petani kalau buat saat ini karena ini ya sebenarnya kayak mindset petani yang saat ini kan mereka sebagai penghasilan sumber nafkah gitu kalau saat ini saya sendiri kan belum terlalu dibebankan seperti itu jadi petani ini mereka tuh seneng ketika ya bisa menyekolahkan anak gitu sampai sarjana gitu dan harga jualnya tinggi gitu kepastian harga gitu karena yang saya lihat tuh korban politik kali ya itu bawa-bawa politik gak apa-apa ya dikit aja korban politik ini ya ujungnya malah petani lagi gitu di saat petani dia udah panen yang menikmati hasil hasil panennya itu bukan petani malah kebanyakan mungkin teman-teman trading gitu tapi gak menyalahkan teman trading itu jahat enggak gitu mereka cuma membantu petani gitu cuman ya harusnya kan intinya petani ini yang punya yang punya barangnya gitu harusnya dia yang berani ngasih harga gitu gak ditentukan dan saya berharap banget sih kalau misalkan apa pemerintah tuh beneran seriusnya tuh serius kol-kolan gitu tiapin ngeliat negara Thailand tuh beneran difasilitasi gitu kalau Indonesia masih belum optimal kali ya tapi kalau buat bantuan sih saya udah lihat sih mulai mulai bagus cuman kayak urusan kayak hasil taninya sendiri kayak keberhasilannya mereka ya sedekah mereka udah tahu gitu apa yang membuat mereka itu juga saya mau nabung sedekah aja nabung pahala beberapa sampai bilang seperti itu iya petaninya juga udah ter seperti itu dari TRI sendiri nextnya buat kebun mereka gimana tuh teh kita bakalan fokus ke edukasi pertanian organik gitu kita bakalan akan berusaha mencoba buat bikin literasi bertanian organik secara mudah seperti apa yang bisa dipakai juga buat nanti kayak kalangan rumahan gitu supaya mereka beneran jadi ya kalaupun saya pinginnya tuh kayak temen-temen mudah-mudahan temen-temen yang ikut dari sini abis ini langsung bisa nanem-nanem tanaman ya ayolah kalian nanem gitu kalau misalkan kalian dan nanem tuh kalian tuh bisa banyak berbagi loh misalkan kayak berlebihan hasil panen sayur gitu di rumah tuh udah oversupply bisa dibagiin ke tetangga gitu terus sebagai upaya ahlak lo tarima juga gitu pada tetangga bener banget bener banget kan saya jadi inget kakek saya kalau datang ke kota bawa hasil taninya banyak ini ada pertanyaan lagi saya dari dari Kak Latifah Rai saya pengen tanya dong obat-obat organik terkait pertanian apa yang direkomendasikan katanya contoh untuk Mbak Smi Hama wah itu udah masuk kelas berapa SKS ya kalau saran saya sih gini gabung ke grup di Facebook kalau masih Facebook itu namanya ada Tani Organik Alami disana dikasih kitab juga saya juga gabung disana makanya kayak oh setelah saya baca saya coba aplikasi di kebun gitu meskipun mereka masih berupa teks tulisan gitu bahkan mungkin kalau misalnya teman-teman udah baca dari grup Facebooknya namanya Tani Organik Alami Towa atau disingkatnya gitu Tani Organik Alami ya masih minim dokumentasi juga gitu inginnya kayak mudah diaplikasikan gitu saya dapet banyak ilmu banget dari sana gitu kayak kumpulan petani-petani yang ayo kita ini loh bukan cuma urusan menghasilkan pangan aja tapi kita tuh menjaga alam gitu menjaga keseimbangan alam yang bener-bener ya buat ini loh warisan anak-anak cucu gitu dibuatnya seperti sana bener-bener menjaga bumi banget ya teh ya iya betul ya kalau misalnya bertani ya totalitas aja sekalian gitu Masya Allah jadi teman-teman ini Tera Ih lagi live nih di kebunnya ya teh di green maaf ya gelap live asli ada pertanyaan juga dari Andi Andina Assalamualaikum teh izin bertanya bertani itu kan pasti tidak selalu berhasil panen ada kalanya gagal panen nah itu gimana teh menyikapinya dan apa hikmahnya teh kalau gagal panen ya 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 namanya juga usaha ya usaha itu tidak selalu harus berhasil ya kalau misalnya ketika tahu gagal panen kalau misalkan petandinya kreatif bukan kreatif dia kan punya jurnal gitu oh nanti suatu saat kayak direvisi oh saya tidak akan mengulangi kesalahan seperti ini salahnya dimana namanya manusia gak ada yang sempurna termasuk kayak usaha-usaha kayak gitu juga kan emang menjamin hasil tuh cuma Allah kita cuma berusaha aja sama tugasnya itu ya Ria Teh jangan menyerah aja sih jangan menyerah gitu teh Andina jangan menyerah jadi saya juga ingat kakek saya lagi jadi kemarin tuh apa nanam cengek ya lagi mahal-mahalnya terus udah panen sih tinggal panen itu mah sampai sama pohon-pohonnya ada yang ngambil teh terus ada lagi pertanyaan dari saya saya temannya Lailah temannya Terai teh minta tips dari Onet teh minta tips dan trik teh bagaimana cara merawat tanaman yang baik untuk pemula biar tetap semangat rawat tanamannya meski dilawan hama untuk pemula ini untuk kita-kita yang mulai menanam tips yang pertama adalah sabar kuncinya sabar ya ada lagi teh? iya intinya sabar yang pertama gitu sabar terus ya gak gak pernah nyerah ketika udah gagal ya nyoba lagi gitu karena saya sendiri kayak ngeliat gitu ya petani kan kebetulan waktu itu yang bekerja disini ada dua orang gitu petani satu kayak gini petani dua kayak gini tapi intinya tuh sama-sama menyuburkan tanaman jadi kayak petani juga punya cara-caranya masing-masing gitu buat sampai ke hasilnya yang bagus gitu jadi ada ada mereka punya tipsnya juga ya benar Fadil dari tariannya ada ada Fadil teh ada yang mau nanya Fadil bisa denger suara saya ya denger Bismillahirrahmanirrahim ya mau bertanya Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya saya mau bertanya nih masalah tentang pertanian yang ini tadi jujur ya masyarakat saya juga jujur jadi tertarik juga berkaitan dengan apa sisi dengan keislamannya gitu nah mungkin saya juga pengen lebih jauh lagi nih kak gitu mau bertanya juga nih mungkin kan di Onimbus Law juga ya mungkin kakak denger gak meskipun ke arah-alah keundang-undangan gitu ke politiknya juga gitu ya ini kan di Onimbus Law juga kan salah satunya ada yang menghancum dengan sistem pertanian juga bahkan dengan hutan dan ini juga kan akan merusak konservasi juga gitu lalu juga kemudian itu yang pertama ya yang tentang Onimbus Law nah yang kedua bagaimana sih kan gitu ketika kita membagi sistem rahan pertanian itu sesuai dengan kaida islam dan juga dengan dengan tepat dan cemat gitu dan bahkan kan ini yang akhirnya dengan keberkahan itu membuat kita bisa tumbuh subuh gitu pertaniannya mungkin itu sih dari saya kalau lebihnya mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir jelas ya pertanyaannya tadi terdengarnya kurang jelas diulangin enggak terkait Om Bibis Law apa sih terlalu cepat Padahal diketik aja terus kayak tipstrik supaya cermat Fadil terlalu cepat tadi yang Om Bis Law apa sih teh diketik ya diketik ya nah ini ada pertanyaan dari Azhar sambil nunggu Fadil teraih kira-kira strategi apa ketika petani menghadapi musim pancaroba ada strategi ketika petani masuk musim pancaroba terutama musim kemarau karena tentunya ketersediaan air sebagai salah satu salah satu eh ini nih oh omnis ntar-ntar dulu satu Azhar nah terutama musim kemarau karena tentunya ketersediaan air sebagai salah satu sumber nutrisi akan berkurang peraih ada tipsnya enggak strategi ketika para petani menghadapi musim pancaroba ini petani ini sebenarnya bukan kayak wah kemarau jadi enggak bisa enggak lah mereka juga pinter gitu dari dulu juga mereka kan udah punya ilmunya meskipun mereka enggak sekolah tapi punya ilmu turun-menurun dan tahu gitu di musim apa dia harus nanam sayuran atau dibilangnya apa sih kalau oh bentar saya malah lupa ya ibatnya nyari tanaman yang khusus spesifik yang enggak terlalu butuh air juga gitu apalagi kayak musim hujan musim hujan itu kan enggak perlu penyeraman tapi ada tanaman-tanaman tersendiri yang dia enggak perlu penyeraman yang intensitas banyak juga gitu ya kayak contohnya nanam palawija nah iya saya baru ingat namanya palawija tanaman palawija nanti boleh di ini di search di google apa aja tanaman palawija gitu jadi kayak di bekalin ilmu juga buat rotasi tanam lah kan ada masanya gitu tanaman itu berapa bulan terus ya intinya milih jenis tanaman aja gitu enggak terlalu ribet juga sih kalau misalkan air air enggak tersedia jadi sebenarnya petani juga udah memikirkan jauh kali ya udah bersrategi paling ini mah tipsnya buat azar kali ya buat azar menghadapi musim pemarah azar untuk orang-orang di kota yang keterbatasan lahan ini dari siapa TSA untuk orang-orang yang di kota yang keterbatasan lahan ada enggak nih teh saran-sarannya untuk yang terbatas lahan tapi mau mulai menanam teh saran yang pertama adalah ngolah sambah eh sambah lagi sampah rumah rumah tangga jadi kalian bikin kompos nah dari situ udah jadi bisa media tanaman jadi enggak perlu mikirin wah saya enggak punya tanah gitu masih pun lahan itu ya paling pakai pot juga masih bisa kan kayak nanam bawang daun atau sayur juga masih mampu lah buat orang perkotaan itu kan banyak yang berhasil di ganggang itu partikel partikel garden ya disebutnya tuh ya partikel garden dan 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 sekarang juga lagi rame apa sih budidaya dari ember terus dalamnya itu ada lele ada kangkung juga gitu itu intinya berpikir kreatif aja oh kalau misalkan ini jangan sampai dekat terbatasan itu berhenti gitu kayak cari mikir apa ya apa ya solusinya cari lagi gitu nah itu bener budik damber terima kasih pembagiannya gimana konservasinya itu nah mungkin itu yang itu yang kedua terus yang pertama gini onimbus itu kan ya mungkin lagi sistem gejok politik ya gitu di DPR bahkan di salah satu saya sempat baca narasi juga mengancam dengan sistem pertaniannya itu gitu jadi pertaniannya adalah ya bagaimana mungkin kakak juga menyikapi dengan sikap onimbus itu juga yang akhirnya juga mengancam juga dengan kehidupan pertaniannya itu gitu bahkan ya saya juga sangat sesalkan juga gitu ketika pemerintah lagi situasi musibus seperti ini tapi memanfaatkan yang tidak tepat untuk memanfaatkan kepentingan erit-erit tentu tapi tidak mementingkan dengan hajar orang lain gitu gitu maaf ya kakak makasih berasa ini udah sampai secara politik ya ini dia nanya kalau misalnya pandangan terakhir sendiri di bus law ini gimana sih teh ada komen sebenarnya gini sih kalau politik dari dulu petani emang jadi korban politik termasuk kayak teman-teman kalau misalkan lihat gitu sirkulasi kita sebutnya saprotan atau sarana produksi pertanian gitu itu tuh udah dalam masuk politik termasuk kayak pupuk bersubsidi ya gitu bahkan kelangkaan pupuk itu masuk politik juga loh dan mereka korban lagi gitu nah ketika ada omni bus law ini menurut saya ketika petaninya ini berjamaah gitu meskipun pemerintah mewojokan dan intinya petani itu apa produksi untuk masalah itu ya mereka bakalan kuat juga gitu sekarang juga tanpa bantuan secara jorjoran gitu dari pemerintah mereka masih bergerak kok masih berproduksi tangan gitu tanpa tanpa ini kayak orang-orang tulus sih buat saya kayak ngeliat petani-petani apalagi yang di desa gitu ya dibilangnya miskin atau apa tapi mereka tuh punya hati yang insyaallah banyak pelajaran kehidupan lah kalau ngobrol sama petani-petani itu jadi kalau misalkan politik ke arah sana buat saya masih terlalu berat gitu karena saya sendiri belum bisa jadi bagian solusi di bagian ranah politik jadi saya bisa kalau saya sebagai petani ya saya akan melakukan apa yang saya lakukan saat ini juga gitu meskipun suatu saat itu akan berimbas sekali gitu ke petani kehidupan petani seperti apa gitu tapi ya intinya tadi baik lagi kan ketika suatu negara gitu yang menjadi panglimanya adalah petani ya dia tidak akan mudah dari ini kan jadi petani ini adalah profesi yang ya penyangga tadi kan singkatan dari petani itu adalah penyangga tetanan negara Indonesia kan yaudah sih kesana aja meskipun banyak itu Fadiel terus tadi katanya Fadiel tuh pengen nanya kalau bertani yang sesuai dengan Al-Quran itu gimana tata caranya gitu loh teh bertani Al-Quran kayaknya bisa belajar sama teman-teman ini teman-teman Agri-Quran saya sendiri masih belajar juga sih jadi disitu terutama founder-nya Agro gitu Pak Muhammad Iqbal tuh kemarin tuh ngasih tau tentang sebuah kitab namanya kitab Al-Vilaha itu tuh kitab pertanian ya warisan dari Islam dari ribuan tahun eh ratusan tahun lalu jadi kan dulu apa Andalusia ini terkenal dengan pusat studi ilmunya ya tapi semuanya tuh dihancurkan atau di bumi hangusan dibakar sama buku-buku gitu arsipiterasi Islam ini keilmuan yang ditulis oleh tokoh-tokoh Islam ini dibakar kecuali kitab itu kitab Al-Vilaha kenapa? karena itu penting banget gitu dan sekarang udah diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu saya berdoa banget kayak aduh kapan nih diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu itu panduannya bagus banget nanti bisa di search di google juga kitab Al-Vilaha gitu kalau mau belajar kayak bertani Al-Quran itu pedoman yang ya itu darah tersama apa nih maksudnya jaman jaman dulu gitu jauh lebih duluan mungkin sekarang yang kayak rame organik atau seperti apa itu alami banget kitab Al-Vilaha kitab Al-Vilaha nah gitu Fadhil nanti di search ya kitab Al-Vilaha ini juga ada tanggapan ya teh saya followernya Malika saya kira ahi-ahi setrong pertaninya taunya ahwat semua yang muncul dan edukasi gitu terus teh pengen banget ada edukasi cara menanam yang baik buat masyarakat di desaku katanya teh bisa nih diagendakan ya teh dimana desanya dimana desanya di IG ada gak ada ya teh IGnya kalau IGnya teraih ada pustaka raih kalau kebun Malika add kebun Malika ya teh ya ya betul bisa follow juga dan itu udah produksi dan bisa dijual juga ya teh langsung ke customer iya kita langsung direct direct seller langsung ke soalnya ingin menjamin dari form garden to table jadi dari garden langsung ke table jadi aman insya Allah teman-teman bisa order juga Cimahi Bandung Raya Kang Rauf Masya Allah kata Dria ada pertanyaan juga dari Dria teh mau nanya ketika mau memasarkan hasil taninya apa sih kendala dan tantangan di pasarnya katanya gitu eh tantangan di pemasarannya gitu loh teh sebenarnya kalau misalkan mau nanem dibuat khusus buat dijual itu saran saya adalah nyari marketnya dulu jangan nanem dulu karena kalau misalkan udah nanem tuh bahkan kemarin pun ada beberapa orang kan yang main ke sini gitu kok ini gak dipanen sih padahal udah waktunya panen ya ini sebenarnya karena kita masih trial baru coba gitu dan yang kita perhatikan adalah proses on pumpnya gitu proses traduksinya seperti apa gitu jadi belum ada terlalu banget kayak oh iya harus traduksi segini-segini gitu jadi intinya temen-temen temuin market itu misalnya kayak di komplek-komplek perumahan oh ngeliat ibu-ibunya setiap hari ke mamang sayuran tuh belanja kangkung gitu boleh tuh mamang sayurnya di ini di supply sama temen-temen gitu dari rumah temen emang saya ini panen kangkung gitu ini saya jual gitu kayak gitu aja sih sederhananya ngeliatin kebiasaan orang-orang aja jadi riset pasar adalah kunci ya teh ya mengamati pasar iya betul oke untuk ada pertanyaan lagi nih teh dari teh awliya adakah tips-tipsnya agar lebih sabar dalam berkebun di rumah aja dalam berkebun di rumah aja di tengah pandemik seperti sekarang teh ada tipsnya teh kenapa kayak putus-putus tadi ada tipsnya gak untuk kita yang di rumah aja nih udah mulai berkebun agar lebih sabar dalam berkebun di rumah aja di tengah pandemik seperti sekarang tipsnya enjoy aja terus ajakin ngobrol tanaman jadi ya jangan anggap tanaman itu mati mereka tuh hidup juga gitu tumbuh bahkan dulu pas waktu saya penelitian tanaman cabai dosen saya almarhumah tuh suka ini suka nyalain murotel alquran kalau lagi dikebun tuh Masya Allah terus kayak oh iya iya bener jadi ajak ngobrol ya teh ya anggap mereka bisa bertumbuh bersama kita teh ada pertanyaan ini dari Evi ada referensi buku gak teh channel buku atau channel youtube atau blog buat edukasi petani pemula gitu wah sepertinya nampak teman-teman sudah mulai tertarik ya bertani keren teh tadi saya saranin buat masuk ke grup facebook namanya tani organik alami disitu jadi ceritain dari mulai skala rumahan sampai skala besar dan itu sederhana banget gitu dari malah tagline-nya mereka tuh dari sampah menjadi berkah bisa ya teman-teman masuk ke facebook juga atau follow aja IG-nya Kak Rai terus ada lagi nih Kak sharing pengelaman kakak mengkomunikasikan ide kakak dengan petani oh dengan petani-petani yang support kegiatan pertanian kakak boleh dong kak tantangan maksudnya jadi oh tantangan gimana caranya mengkomunikasikan idenya teh Rai tuh ke petani-petani yang ngebantuin atau ngesupport kegiatan pertaniannya di Teraif gimana tuh kemarin sih sempat sih ngajakin kayak ke petani yang waktu itu bantuin juga di kebun Pak, ayo Pak organik Pak ayo Pak gitu nanti di iniin terus kayak beliau tuh kayak buh neng berat gitu saya takut hasilnya nanti gak sesuai ya emang mungkin karena udah terbiasa hal-hal yang instant dan udah terbiasa kininya gitu kan untuk proses recovery ke organik sendiri kan kayak butuh waktu lama juga gitu gak mudah sih jadi intinya ya sabar terus terus-terusan mau juga intinya sabar dan ini semuanya tentang ini sih tentang mindset juga karena mindset petani kita sendiri kayak dulu tuh petani tuh gak selalu berpikir praktis gitu oh pupuk tuh selalu NPK enggak mereka memanfaatkan alam yang ada di sekitar gitu untuk bertani tapi sekarang jadi sasaran politik juga gitu mereka tuh jadi sasaran politik bisnis dari ya itu udah terlalu jauh lah bahas kesana jadi intinya ya pelan-pelan sih selagi ngajakin ke petani juga saya juga nyobain riset di kebun seperti apa gitu ya intinya nanti ketika petani tuh enaknya tuh gini dia berkunjung nih ke suatu lahan punya petani A gitu dan petani A itu misalkan dia organik dan rasin biasanya dia tertarik gitu gak perlu diceritain pun cuman tinggal diliatin aja oh iya saya mau ikutin apa dong resepnya gitu kayak gitu sih petani tuh mantap ya ya itu teman-teman selanjutnya ini ada dari Nurma pendapat teh raih dong tentang hidroponik teh hidroponik ya kalau misalkan diurban gak apa-apa sih lanjutin aja gitu sejauh ini kan yang ditakutin ini tapi hidroponik ini bukan tanaman organik ya karena organik ini butuh tiga aspek tanah, air, dan udara kalau hidroponik kan dia nutrisinya sendiri masih terbuat dari apa abemis itu dari cairan sintetis juga tapi kan inti utamanya adalah menghasilkan produk sayuran yang bebas pesticida karena yang membuat bahaya kita itu residu pesticidanya tapi teman-teman nanti bisa bandingkan rasa tanaman maksudnya kayak sayur organik dengan yang bukan organik mungkin nanti bisa organoleptik rasanya seperti apa kalau saya yang organik ini dia rasanya akan manis karena lami gitu nanti cobain ya nanem dan nanem dulu aja ada bedanya ya pasti ya iya dan terlebih tanaman juga awet awet ya teraih kalau tentang produk malika bisa reseller gak wah itu nanti japri aja ya langsung ke chat whatsapp jadi siapa nanya padil itu bisa japri juga bisa chat whatsapp satu lagi dong pertanyaannya katanya tapi kalau ya apa teh silahkan ya terima kasih banyak nih teman-teman yang sudah hadir dan teraih juga ini silahkan teh Andina mau tanya apa untuk teman-teman yang mau mulai dihimbau untuk mulai menanam sendiri ya teh ya organik latihan saya dina aku boleh disini silahkan teh gimana pertanyaannya ya teraih mau nanya kan aku tuh waktu kemarin penelitian S1 ya belajar soal microgreens nah kira-kira teh teh tau gak soal itu nah terus kalau untuk pasaran di Indonesia gimana ya microgreens kedepannya apakah apa ya menguntungkan atau seperti apa gitu terima kasih teh microgreens teh wah microgreens udah penelitin ke arah sana ya sebenarnya setahu saya microgreens ini masih mengikuti orang-orang tertentu gitu mungkin segmen kalangan orang-orang yang udah concern banget sama healthy lifestyle gitu dan mungkin kalau orang-orang yang lain ya tadi kan microgreens ini tanaman yang masih bertunas dan dia mempunyai kandungan nutrisinya tinggi juga ya kayak toge lah contohnya toge ini kan microgreens yang udah terkenal ini cuman kayak yang sekarang intinya sih kalau misalkan mau bisnis ini ya riset pasar dulu aja gitu apakah layak apa enggak ya intinya kalau bisnis ini kan namanya bisnis ini kan disebutnya itu adalah menyediakan kebutuhan orang orang-orang itu butuh terus kita sebagai solusinya bukannya kayak oh saya ini ini punya produk ini enggak tapi berawal dari apa nih orang-orang butuh lalu kita bantu gitu dengan adanya bisnis itu kayak microgreens jauh ini kalau buat orang-orang urban kayak contoh Jakarta itu oke aja sih cuman kayak pemasarannya kalau masih rasa berat sendiri itu sering-sering ini aja kayak sering share resep kayak salad tapi bahan bakunya dari microgreens gitu gitu itu teh Andin oke siap makasih katanya teh ya Alhamdulillah hirobi alamin Alhamdulillah ini ilmunya ilmu banget ya teh ya jadi saya juga semangat nih saya mau mulai belajar nanem sering-sering ya update kalau pamer pamer berkebun biar ngelarin ke orang yang lain ya ya sebekah juga ya teh ya dan sehat juga insyaallah nah untuk Tera E sendiri ada gak sih teh saran tips buat kita sebagai closing statement untuk sore ini closing statement ya tadi sih jangan pernah jangan pernah mengabaikan bukan mengabaikan namanya apa ya ya jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun termasuk dari menanam benih biji yang ternyata ketika dia tunggu terus dimakan bukan sama kita atau dimakan sama hewan pun gitu itu sebuah menjadi sebuah sedekah gitu itu sangat bernilai di mata Allah bahkan sebesar biji sawi pun ya Allah tuh bahkan terus menilai asal niatnya lurus terus untuk Allah bukan untuk yang lain ya kita balik lagi kayak bertani ini konsep menurut saya adalah konsep memurnikan tauhid berat banget bahasanya tapi bener sesungguhnya belajar tauhid banget ya teh iya bener baik terima kasih banyak Tera E untuk sore ini sebelumnya nanti kita foto bareng dulu teman-teman sebelum foto bareng teman-teman yang mau share insight kebaikannya supaya nanti yang lain juga dapat dapat inspirasi dari teman-teman boleh di share di refleksi teman-teman di instagramnya dan di tag ke ahlan romadon atau ke akunnya pustaka raih langsung 2 ya ahlan romadon dan teh raihnya boleh di tag juga nah sebelum kita foto bersama ini ada polling dulu ya teman-teman ya coba muncul gak pollingnya hmm polling ada silahkan diisi Tera E alhamdulillah hari ini kelas tertinggi eh peserta kelasnya 50 orang tadi terbanyak sekarang bersisanya gak ada alhamdulillah banyak tadi yang ikut terima kasih teman-teman yang polling ayo yang lain kelas untuk teman-teman kita foto bersama dulu siap-siap videonya dinyalakan kita sesi silaturahim dulu silahkan videonya dinyalakan baru 19 orang teman-teman yang polling 20 14 orang lagi terima kasih untuk yang sudah polling sudah kali ya ada lagi sudah kali sudah ya ada lagi teman-teman aku on pamit dulu ada pollingnya alright nah udah muncul semuanya ya ini di saya ada dua halaman kita foto bersama dulu halaman pertama ya terakhirnya mana ada satu dua tiga halaman kedua halaman kedua satu dua tiga satu dua tiga sip teman-teman terima kasih banyak semuanya terai terima kasih banyak luar biasa ini laginya ya teman-teman kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama alhamdulillahi robbil alamin dan doang kaparatul majelis subhanakallah huma bihamdika asyadu'ala ilaha ilang ta'as tirukawatu bu ilaih terima kasih banyak teraih teraih enggak pulang teh pulang dong buka dimana teh di kebun di kebun tapi banyak orang ya di sana ada kalau di kebunnya sendirian tapi kalau di pinggirnya masih banyak oh gitu salam dari teh lilin katanya ayo pustaka makasih pustaka udah sharing maaf ada sekurangannya selamat berbuka banyak lebih banyak lebih mantap teman-teman jangan lupa di share banyak ayat-ayat yang inspiratif tadi ya dan singkatan petani itu harus disebarluaskan ada hadiahnya enggak ada ya ada nanti di akhir insyaallah teman-teman share share insight nanti dapat hadiah insyaallah di akhir nanti di akumulasikan di akumulasikan selamat berbuka semuanya terima kasih buat hari ini sudah hadir pada masih betah ini saya end meeting ya teman-teman selamat berbuka selamat berdoa banyak-banyak doa hujan di sini end meeting ya dadah